Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United ingin perpanjang masa bakti Aaron Wanbisaka Aaron Wanbisaka berada di tahun terakhir dari kontraknya saat ini dengan Manchester United, meskipun klub memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan. Namun dilansir dari Daily Mail, United berencana untuk memulai pembicaraan dengan sang bekanan terkait kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti setelah bursa transfer musim panas ditutup. Sang bekanan menunjukkan penampilan yang luar biasa saat menghadapi pemain-pemain seperti Kaurumi Toma dan Elan Saint-Maximin. Eric Ten Hag menginginkan seorang bekanan yang dapat melakukan serangan di sisi kanan dan kiri lapangan. Dia juga menuntut mereka untuk memainkan peran sebagai beksayap tergantung pada sistem permainan lawan. Tidak diragukan lagi, Wanbisaka adalah salah satu backlevel terbaik di dunia. Namun, ia juga menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam kemampuannya membangun serangan selama 6 bulan terakhir. Inilah mengapa Ten Hag memilihnya daripada Delos selama paruh kedua musim lalu. Mantan pemain bertahan Peles ini juga membangun kerjasama yang baik dengan Anthony di sisi kanan. Kehadirannya di lini belakang membuat pemain asal Brazil itu dapat mempertahankan posisi yang lebih tinggi untuk meningkatkan peluang dalam melakukan serangan balik. Menawarinya kontrak baru yang lebih baik adalah keputusan yang tepat dari Setan Merah. Dengan Dalot dan Wanbisaka yang masih berusia pertengahan 20-an, United tidak perlu khawatir mengenai posisi bekanan untuk beberapa tahun ke depan. Gak wacana doang, Manchester United bakal tawar Romeo Lavia. Rumar ketertarikan Manchester United terhadap Romeo Lavia nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Southampton tersebut di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Southampton terdegradasi ke Championship pada musim 2023-2024. Tak ayal, The Saints harus menjual beberapa pemain mereka untuk mengimbangi naraca keuangan mereka. Salah satu pemain Southampton yang laris manis di pasaran adalah Romeo Lavia. Gelandang muda itu diincar banyak klub setelah musim lalu ia tampil dengan Ciamik. Manchester United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang berminat pada Lavia. Menurut laporan The Times, Setan Merah benar-benar tertarik pada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mengincar jasa Lavia sebagai penarus Casemiro. Seperti yang sudah diketahui, MU kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Hanya Casemiro, gelandang bertahan murni yang dimiliki MU saat ini. Itulah mengapa MU butuh sosok lain untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing Casemiro. Terutama karena Casemiro saat ini usianya sudah tua sehingga ia tidak bisa bermain di semua pertandingan MU. Manchester United siap lepas Donny van de Beek ke Real Sociedad dengan satu syarat. Seagat transfer Donny van de Beek nampaknya akan segera berakhir. Manchester United mulai melunak dan siap melepaskannya ke Real Sociedad. Sudah menjadi rahasia umum bahwa van de Beek ingin cabut dari Manchester United. Gelandang asal Belanda itu butuh jumbo bermain reguler, sesuatu yang tidak ia dapatkan di setan merah. Saat ini ada satu klub yang intens dikaitkan dengan van de Beek. Klub itu adalah Real Sociedad yang dilaporkan sangat ingin menggunakan jasa sang gelandang. Dilansir Mundo Deportivo, kan Sociedad untuk merekrut van de Beek yang besar. MU mulai melunak terkait tuntutan mereka. Menurut laporan tersebut, proses transfer van de Beek ke Sociedad sendiri sempat berjalan alat. Sociedad ingin meminjam sang gelandang terlebih dahulu, baru di akhir masa peminjaman mereka bisa mempermanenkannya dengan klausul pembelian permanen. Namun Manchester United dilaporkan enggan menyetujui tawaran itu, mereka lebih suka jika Sociedad langsung membeli sang gelandang secara permanen. Setelah sejumlah proses negosiasi, Manchester United dikabarkan sudah mulai melunak terkait transfer van de Beek. Setan Merah dilaporkan bersedia melepas sang gelandang dengan status pemain pinjaman. Namun mereka memberikan satu syarat kepada Sociedad. Klausul opsi pembelian permanen itu diubah menjadi obligasi pembelian. Jadi apapun yang terjadi, L'Oreal harus membeli sang gelandang di akhir masa peminjaman nanti. Ten Hag Janji persembahkan trofi lagi untuk MU Manchester United mengakhiri puasa trofi mereka musim lalu. Pencapaian itu menjadi motivasi buat Setan Merah meraih banyak gelar musim depan. MU berhasil meraih gelar Piala Liga Inggris 2022-2023. Itu menjadi titel pertama Setan Merah di semua kompetisi dalam enam tahun terakhir. Pasukan Eric Ten Hag sedianya berpeluang meraih dua gelar setelah menembus partai final Piala FA. Namun, MU harus mengakui keunggulan Manchester City yang keluar sebagai juara. Di Liga Inggris, MU mampu finish ke posisi tiga kelas teman akhir. Marcus Rashford dan kawan-kawan pun memastikan tiket ke Liga Champions setelah di musim sebelumnya jeblos ke Liga Malam Jumat. Backman Manchester United Diogo Dalot menilai timnya sudah cukup oke musim lalu. Dia berharap rekansetimnya bisa melanjutkan tren positif menatap musim baru dan kembali bersaing memperebutkan gelar. Musim lalu memberi kami momentum, energi juga untuk melihat kembali apa yang kami lakukan tahun lalu. Itu mestinya memberi kami energi untuk membangun lebih banyak lagi guna menaikkan standar sedikit lebih tinggi. Kata Dalot dilansir dari Manchester Evening News. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!